Langsung tunai dari Kementerian Sosial mulai disalurkan untuk warga Negeri Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram, Bagian Timur. Sebanyak 200 lebih warga terdata sebagai penerima bantuan tersebut. Bantuan langsung tunai yang dikucurkan Kementerian Sosial mulai disalurkan kepada warga di Negeri Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram, Bagian Timur. Bantuan yang dikucurkan melalui kantor pos bula ini merupakan upaya meringankan beban ekonomi warga. Menyusul pandemi COVID-19 saat ini. Pembagian BLT untuk warga Negeri Bula dilaksanakan di kantor pemerintah Negeri Bula. Sebanyak 200 lebih warga Negeri Bula yang terdata sebagai penerima bantuan tersebut. Warga penerima manfaat datang membawa kelengkapan administrasi kependudukan berupa kartu keluarga dan menunjukkan kepada petugas kantor pos untuk menerima bantuan. Kepala Pemerintah Negeri Bula Ismail Patikupang mengatakan pihaknya mengapresiasi Kementerian Sosial yang telah membantu warga melalui BLT guna meringankan beban ekonomi warga saat pandemi COVID-19. Jadi untuk Bula hari ini itu data penerima BLT yang didapat sejumlah 221 orang. BLT yang dipucurkan kali ini sumbernya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi untuk Bula sendiri penerima BLT dari Kemensos itu berjumlah total 221 orang. Sebagai Kepala Pemerintah Negeri kami cukup bersyukur di tengah kondisi pandemi yang cukup luar biasa ini ada kepedulian pemerintah pusat terhadap desa-desa yang ada di tanah air termasuk desa Bula. Bantuan langsung tunai Kementerian Sosial disalurkan dalam 3 tahap atau 3 bulan. Penyaluran kepada warga negeri Bula tersebut merupakan bantuan tahap pertama atau bulan pertama yakni bulan Mei. Setiap Kepala Keluarga mendapatkan bantuan sebesar 600 ribu rupiah per bulan. Ismail Patukupang berharap Kementerian Sosial dapat memperbarui data penerima bantuan. Dengannya warga dapat mengakomodir warga lain yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan tersebut. Dari Bula Seram Bagian Timur Kontributor TVRI Mwansur Boynau melaporkan.